Ketika tujuh pelukis bertemu, tentu ragam karya akan dihadirkan, bahkan ketika berkolaborasi dalam satu kanvas. Itulah yang terjadi ketika tujuh perupa kota Gudeg ini melukis bersama di posnya seni godot Mantri Joron Yogyakarta kami siang. Ada godot Sutejo, Suwaji, Nanang Wijaya, Astuti Kusumo, Gustama, Totok Bukhori, dan Lede Sukadi. Perpaduan antara teknik lukis ketsa, sapuan kuas cat, dan blok warna palet mereka tuangkan dalam satu kanvas berukuran 1x3 meter ini. Secara bergantian, setiap lukis ini saling melengkapi setiap goresan warna yang tertuang, sehingga terciptalah sebuah karya yang menawan. Alhasil, suasana titik 0 km Yogyakarta hadir dalam media kanvas ini. Terlihat sepi dari hiruk pikuk orang dan kendaraan. Inilah gambaran kota Jogja saat ini di tengah pandemi. Begitu pula kegiatan melukis bersama ini sengaja mereka lakukan sebagai wujud kepedulian para perupa Yogyakarta terhadap nasib pekerja seni yang saat ini terdampak COVID-19. Nantinya, karya tujuh pelukis tersebut akan dilelang dalam pameran lukisan artsell di posnya seni godot hingga awal September mendatang. Setengah dari hasil penjualan, rencananya akan disumbangkan kepada pekerja seni yang terdampak pandemi. Kita mencoba menyatukan visi dan misi yang sama. Hasil dari karya ini akan seluruhnya kita sumbangkan 100% untuk seniman yang terdampak COVID-19. Makanya di sini kita mencoba menghadirkan 0 km yang tidak jauh dari Malioboro, dekat dengan Keraban juga. Mudah-mudahan dengan karya ini bisa membantu teman-teman yang terdampak COVID-19. Pada saat pandemi ini, jadi bagaimana kita tetap memberi semangat untuk selalu senantiasa bergerak, kelak ke depan seni rupa di Indonesia akan semakin berkembang meskipun dalam kondisi situasi apapun. Selain karya dari tujuh perupa ini, dalam pameran tersebut nantinya juga akan dihadirkan puluhan lukisan dari seniman di Yogyakarta lainnya. Meski protokol kesehatan masih diberlakukan, untuk karya yang ditampilkan juga turut dipasarkan melalui media sosial. Pada hari ini sudah diawali dengan dua lukisan yang terjual. Yang satu punya Pak Indarin, yang satunya punya Pak Astuti Kusumo. Itu tentu saja sesuatu yang sangat menarik. Dengan diawali dua itu mudah-mudahan nanti mendatang bisa banyak yang terjual. Imbas dari pandemi COVID-19 memang hampir merata di berbagai kalangan. Tak sedikit dari para pekerja seni ini yang batal pameran. Namun diam di rumah bukan berarti menghentikan mereka mencipta karya. Kolaborasi tujuh perupa ini merupakan gerakan budaya para seniman Yogyakarta yang peduli akan dampak pandemi yang dialami rekan seprofesi mereka. Sekaligus untuk mengetuk minat para dermawan, kolektor seni, serta usahawan untuk membeli karya-karya mereka. Lebih lanjut kegiatan melukis bersama ini juga sebagai motivasi kepada para pekerja seni tanah air lainnya untuk terus berkarya membangun bangsa. Dari Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV